Menjadi raja yang saleh. Apakah kaisar langit yang tiba-tiba ini menjadi gila? Bahkan jika itu adalah alam keberuntungan ilahi, apakah ada raja dewa yang baru selama bertahun-tahun ini? Perbedaan antara raja ilahi dan raja ilahiyah ibarat perbedaan antara kaisar ilahi langkah pertama dan dewa tertinggi. Kaisar Giyok, apakah Anda akan menolak lamaran kami? Qin Long bertanya. Yin Long meliriknya dan tersenyum. Jika aku ingin menolak lamaranmu, aku akan mengatakannya secara langsung. Tidak perlu bertele-tele. Lalu apa gunanya usulanmu? Qin Long bertanya dengan dingin. Apakah permintaanku terlalu berlebihan? Aku hanya butuh empat raja dewa untuk melindungiku. Selama periode ini, raja dewa tidak akan terluka. Kata Yin Long. Menjadi raja dewa bukan hanya omong kosong. Setelah bertahun-tahun, belum ada satupun yang mulia dewa yang berhasil menjadi raja dewa. Dengan empat raja dewa yang melindungi Anda, apakah Anda pikir Anda bisa maju? Kata dewa muda yang mulia Feng Chu. Hanya karena kalian tidak bisa maju, bukan berarti yang lain tidak bisa. Yin Long tersenyum. Saya hanya punya usulan ini. Kalian hanya perlu menyampaikan pesan saya. Apakah kalian setuju atau tidak akan diputuskan oleh keempat raja dewa? Mata dewa muda Feng Chu berkilat curiga. Apakah orang ini benar-benar tahu cara menjadi raja dewa? Kalau dipikir-pikir, mereka telah mengikuti keempat raja dewa selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang persyaratan yang diperlukan bagi seorang yang mulia dewa untuk menjadi raja dewa. Bahkan jika seseorang bertanya, jawaban para raja dewa itu ambigu. Dewa Singaliar dan Dewa Buddha Cemerlang saling bertukar pandang dan memiliki pemikiran yang sama dengan Dewa Muda Feng Chu. Hanya Yin Long yang tidak bereaksi. Dia berkata dengan dingin, Raja Surgawi tidak akan menyanyiakan energinya untuk melindungimu. Ubah saja syaratmu. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, bahkan jika kalian tidak setuju hari ini, pembentukan barisan depan sudah dekat. Keempat raja dewa memerintahkan kita di sini hanya untuk mencegah situasi menjadi buruk. Ketika saatnya tiba, mereka harus bertarung bahkan jika mereka tidak mau. Dengan itu, tatapan Qin Long menyapu para kaisar agung di dekatnya. Para kaisar agung terkejut. Apakah alam ilahi benar-benar berniat menggunakan mereka sebagai umpan meriam dan mengirim mereka ke medan Perang Dunia Surgawi yang agung? Hak apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan bagi raja ilahi? Qin Long mengerutkan kening dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Qin Long terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Istana Lingxiao menjadi sunyi. Tidak seorang pun menduga naga Perang akan tiba-tiba menyerang. Baru pada saat itulah Dewa Penerangan Buddha dan Phoenix Ilahi Muda menyadari bahwa kekuatan naga Perang tampaknya jauh lebih kuat daripada mereka. Orang ini benar-benar sangat dekat dengan alam raja dewa. Ekspresi terkejut melintas di mata keduanya, dan tatapan mereka ke arah naga Perang menjadi lebih serius. Setelah belasan napas, Qin Long kembali ke Istana Lingkiao dalam keadaan menyedihkan. Dia menatap Yin Long dengan marah dan berkata, Kamu berani menyerangku. Mengapa tidak, Anda di sini hari ini hanya untuk menyampaikan pesan saya. Anda membuat keputusan untuk Raja Laut Anda. Apakah Raja Laut tahu tentang ini? Yin Long terkekeh. Aku khawatir jika dia tahu, dia pasti akan menghukummu dengan berat. Qin Long hendak berbicara ketika Fozau Divinity berdiri sambil terkekeh dan memotongnya. Kaisar Giyok, kamu tampaknya sangat percaya diri untuk menjadi Raja Dewa. Jika ada empat Raja Dewa yang melindungiku, aku memiliki peluang 50% untuk menjadi Raja Dewa. Yin Long berkata dengan tenang. Kenyataannya, dia tidak terlalu percaya diri. Jika dia benar-benar memiliki empat Raja Dewa yang melindunginya, dia memiliki peluang 80% untuk menjadi Raja Dewa lagi. Jika dia memiliki delapan Raja Dewa yang melindunginya, dia memiliki 99% peluang untuk menjadi Raja Dewa. Namun, hanya ada empat Raja Dewa di dunia besar Shen Luo. Adapun dunia besar Fang Yan, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Para Raja Dewa di sana pasti tidak akan membiarkan dunia besar Shen Luo memiliki Raja Dewa lainnya. Jika mereka tahu tentang ini, sudah cukup baik jika mereka tidak membuat masalah, apalagi meminta mereka untuk melindunginya. 50% Buddha Illumination Divinity dan yang lainnya terkejut. Kamu membual. Qin Long berkata secara naluriah. Bagaimana mungkin ada kemungkinan 50%? Dewa mulia manakah di dunia ini yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 50% untuk menjadi Raja Dewa. Bahkan tidak 10%, apalagi 50%. Bahkan tidak 1% pun. Jika kau masih saja bersikap lancang, aku akan mengirim kepalamu kembali ke Kerajaan Oseania. Yin Long menatap Qin Long dengan dingin. Dalam sekejap, Qin Long merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Seolah-olah jika dia membalas lagi, Yin Long benar-benar berani memenggal kepalanya. Qin Long segera menjadi patuh. Dia memang tidak sekuat Yin Long. Jika Yin Long benar-benar tidak takut dengan balas dendam Kerajaan Oseanik, dia tidak akan mampu menanggung luka bahkan jika salah satu lengannya dipotong, apalagi kepalanya. Semakin tinggi kultifasi seseorang, semakin berharga dagingnya. Bahkan cedera sekecil apapun akan sangat merepotkan. Tidak hanya akan merusak fondasi seseorang, tetapi umurnya juga akan dipersingkat. Kaisar Giyok. Wajah Dewa Penerangan Buddha berubah serius. Jika apa yang kau katakan benar, aku akan menyampaikan kata-katamu. Dia berhenti sejenak. Tapi aku punya permintaan. Aku ingin tahu apakah Kaisar Giyok akan menyetujuinya. Permintaan apa? Mari kita dengarkannya. Yin Long tersenyum. Jika Raja Dewa setuju untuk melindungi Kaisar Giyok, aku ingin tahu apakah kau bisa membiarkan kami menonton dari samping. Tanya keilahian penerangan Buddha. Bahkan jika aku setuju, para Raja Dewa tidak akan mengizinkannya. Dengan kekuatan kalian, kalian hanya akan terbunuh jika kalian menonton dari samping. Yin Long tersenyum tipis. Melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong, ekspresi semua orang sedikit berubah. Apakah kemajuan dari Dewa Tertinggi menjadi Raja Dewa begitu mengerikan sehingga bahkan mereka akan terpengaruh. Namun, jika aku berhasil, aku dapat memberitahumu esensi dari peningkatan dari Dewa Tertinggi menjadi Raja Dewa. Yin Long tersenyum. Pada saat itu, bahkan Mad Lion Divine Venerable, yang masih jauh dari menjadi Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan, tergoda untuk bergerak. Itu kesepakatan. Buddha Illumination Divinity tersenyum. Itu kesepakatan. Yin Long tersenyum dan mengangguk. Yin Long tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memikirkannya. Jika dia kehilangan kesempatan ini hanya karena dia marah, itu tidak akan sepadan. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Langit, Ning Beixuan telah meninggal di Void Alam Semesta. Utangnya telah lunas, haf. Yin Long berpikir dalam hati. Semuanya, kalian telah mendengar apa yang kami katakan tadi. Dunia Besar Fang Yan telah meminta kami untuk mengirim pasukan pelopor yang terdiri dari sekitar 300 Kaisar Besar. Apakah kalian keberatan? Tatapan Yin Long menyapu para Kaisar Agung. Dalam sekejap, tekanan berat menimpa kelompok Kaisar Agung. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan para prajurit alam ilahi tingkat enam yang tetap tinggal untuk mengikuti Yin Long, yang sebenarnya berasal dari alam surgawi penciptaan, juga sedikit berubah ekspresinya. Kaisar Giyok, mengenai masalah ini, bukankah kita menunggu Tuhan kembali untuk mengambil keputusan? Kaisar Agung adalah fondasi dunia agung luo ilahi. Jika ratusan Kaisar Agung meninggal, tidak akan ada seorang pun yang bisa maju ke alam dewa tertinggi di masa depan. Sosok itu perlahan berdiri. Itu adalah permaisuri Feng. Tatapan semua orang tertuju pada tubuhnya, dan mereka merasa agak aneh. Tingkat kultivasi Kaisar Besar Feng tidak dianggap tinggi di antara para Kaisar Besar. Bahkan, sangat rendah. Namun, mereka semua tahu bahwa Kaisar Besar Feng dan kelompoknya memiliki identitas lain. Murid Nominal Ning Beixuan, 4182 Lebih dari 100 tahun yang lalu, Ningki melangkah ke kehampaan kosmik dan naga perak muncul untuk mendominasi pengadilan surgawi. Tidak lama setelah itu, ada desas-desus bahwa Ningki telah meninggal di kehampaan kosmik. Tak seorang pun mempercayainya pada awalnya karena dewa tertinggi sudah menjadi puncak dunia di mata para pembudidaya itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Ningki tidak pernah muncul. Selain itu, banyak kultifator tahu bahwa ada Raja Dewa di atas dewa tertinggi dan Ningki tidak terkalahkan di dunia. Lambat laun, beberapa orang mulai percaya bahwa Ningki telah meninggal di kehampaan kosmik. Ada berbagai macam rumor tentang kematian Ningki. Ada yang mengatakan bahwa Ningki dibunuh oleh Raja Dewa Bintang Surgawi karena Ningki telah membunuh dewa tertinggi tanpa langit. Ada yang mengatakan bahwa Ningki telah bertemu dengan monster mengerikan di kehampaan kosmik dan akhirnya ditelan oleh monster itu. Berbagai macam rumor beredar, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengklarifikasinya. Lambat laun, berita kematian Ningki menjadi kenyataan. Dengan itu, Kaisar Besar Feng dan yang lainnya yang pernah menjadi murid terdaftar Ningki berada dalam situasi yang canggung. Sudah kukatakan sebelumnya, gurumu telah meninggal di kehampaan kosmik. Sang naga perak mendesah pelan dan berkata. Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh saat mendengar ini, dan tatapan yang mereka tujukan ke arah permaisuri Feng mengandung rasa kasihan, senang atas kemalangannya, dan rasa ingin tahu. Banyak marsial monark muncul setelah penggabungan 10 ribu dunia. Mereka belum pernah bertemu Ningki sebelumnya, dan hanya mendengar tentangnya dari orang lain. Kaisar Besar Feng tersenyum sedih. Guru baru saja menghilang selama lebih dari 100 tahun. Belum lagi dewa tertinggi, bahkan Kaisar Besar seperti kita pun hanya menghilang dalam sekejap mata. Siapa di antara kalian di sini yang tidak menghabiskan ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun untuk berkultivasi dalam pengasingan? Itu masuk akal. 100 tahun seharusnya tidak cukup untuk menentukan hidup dan mati seorang dewa tertinggi, banyak orang yang berpikir dalam hati, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang, takut kalau-kalau naga perak menyimpan dendam terhadap mereka. Aku ada di sana saat gurumu pergi ke kehampaan kosmik. Aku teman baiknya, jadi aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kehidupan dan kematiannya. Sang naga perak menggelengkan kepalanya pelan. Dia murid orang itu. Kinlong mengamati Raja Agung Feng dan tiba-tiba berkata, Dulu aku punya dendam dengan gurumu. Kau adalah muridnya, karena dia sudah meninggal, mengapa kau tidak membalas dendam itu kepadaku? Ekspresi Kaisar Feng sedikit berubah. Kaisar Besar Wei, Kaisar Besar Yue, Master Gua Angin Hitam, dan yang lainnya adalah murid Ningki seperti Kaisar Besar Feng. Ketika mereka melihat bahwa Kinlong mengincar Kaisar Besar Feng, wajah mereka menjadi pucat. Yang mulia Kinlong, tidak perlu melibatkan murid nominalnya dalam perseteruanmu dengannya. Sang naga perak tersenyum tipis. Bukan itu, aku hanya merasa dia sama sombongnya dengan Ningbaixuan karena berani menyelap pembicaraan antara Yang Mulia Dewa sebagai seorang prajurit alam dewa kelas 6. Kinlong tersenyum. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, bagaimana dengan ini? Karena tuanmu sudah meninggal, secara logika, permusuhan ini seharusnya sudah berakhir. Kau harus bersujud kepadaku beberapa kali atas nama tuanmu dan mengakhiri masalah ini. Permaisuri Agung Feng sedikit terkejut dan ekspresinya berubah jelek. Dia tanpa sadar menatap Yinlong. Yinlong merenung beberapa saat dan berkata, Dewa tertinggi Kinlong, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Tidak. Kinlong menggelengkan kepalanya. Kami sudah menyetujui permintaanmu. Sekarang, aku hanya ingin dia bersujud beberapa kali atas nama tuannya untuk mengakhiri permusuhan di antara kita. Jika kamu bahkan tidak bisa menyetujui permintaan sekecil itu, ku rasa kita tidak perlu melanjutkan diskusi ini. Yinlong terdiam beberapa saat sebelum menatap Kaisar Besar Feng dan berkata pelan, Karena kamu adalah murid nominalnya, kamu juga bertanggung jawab untuk mengakhiri permusuhan setelah kematiannya. Bersujudlah. Mata Kaisar Agung langsung dipenuhi simpati. Sebenarnya, mengakhiri permusuhan dengan beberapa kali bersujud adalah pilihan yang tepat. Kalau tidak, bahkan seorang Kaisar Agung Puncak pun tidak akan bisa tidur nyenyak jika seorang yang mulia dewa dari klan laut menaruh dendam terhadap mereka. Senior Kinlong, aku juga murid nominal guru. Mengapa aku tidak bersujud atas nama permaisuri feng? Master Gua Angin Hitam tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Kinlong sambil tersenyum canggung. Kinlong sedikit terkejut. Kalau begitu, kalian bisa berlutut dan bersujud bersama. Dia kemudian melihat sekeliling. Siapa lagi murid nominal Ningbaixuan? Semua orang tanpa sadar menatap Kaisar Besar Wei, Kaisar Besar Yue, dan yang lainnya. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka dengan senyum pahit di wajah mereka. Ini aneh. Bukankah kita sudah mengakhiri permusuhan di antara kita di wilayah ilahi penciptaan? Jika bukan karena Raja Laut, kau bahkan tidak akan memiliki mayat. Beraninya kau mencari murid nominalku. Sebuah suara tiba-tiba bergema di aula. Kaisar Besar Feng dan yang lainnya terkejut senang ketika mendengar suara itu dan segera melihat ke arah sumber suara. Sebaliknya, naga perak terkejut saat dia memandang ke arah Ningki dengan tak percaya. Dewa Phoenix muda dan yang lainnya saling berpandangan dan melihat kengerian di mata masing-masing. Hanya dewa singa liar yang menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya saat mendengar suara itu. Itu dia. Apakah ini Ningbaixuan? Semua orang menatap Ningki dengan kaget. Kaisar Besar Feng dan yang lainnya segera datang ke hadapan Ningki dan menangkupkan tinju mereka. Salam, Guru. Kamu tidak mati. Kinlong menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Namun, dia merasa lega ketika teringat bahwa dewa penerangan Buddha dan dewa Phoenix muda juga hadir. Setidaknya, masih ada naga perak. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkannya mati di sini. Aku tidak akan mati semudah itu. Ningki mengejek dirinya sendiri sambil tersenyum. Mustahil. Naga perak itu menatap Ningki. Tidak seorang pun berhasil keluar dari kota besar itu tanpa cedera. Siapa? Kamu. Semua orang bahkan bisa melihat ketakutan di mata Silver Dragon saat dia menyelesaikan kalimatnya. Mereka penasaran seperti apa tempat kota raksasa itu. Bahkan seorang ahli alam hirarki seperti Yinlong sangat takut padanya. Mungkin yang lain tidak berhasil keluar, tapi aku beruntung. Aku berhasil keluar setelah masuk. Ningki tersenyum. Apa isinya? Naga perak tiba-tiba menjadi tenang dan bertanya dengan ekspresi rumit. Saya akan bicara dengan Anda setelah saya selesai dengan masalah ini. Ningki tersenyum. Jantung Yinlong berdebar kencang. Ia langsung memasang senyum palsu saat melihat Ningki menatapnya. Kupikir kau sudah mati. Aku tidak menyangka kau begitu tangguh. Bukankah kau ingin muridku mengakhiri dendam di antara kita? Karena aku belum mati, biarkan aku mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Ningki tersenyum. Bagaimana kamu ingin mengakhirinya? Yinlong berkata dengan dingin. Berlututlah di tanah dan bersujud beberapa kali. Ningki tersenyum. Selama kamu membuatku bahagia, kita akan melupakan dendam di antara kita. 4183 Berlutut dan bersujud. Ekspresi Kinlong berubah. Kaisar Agung yang mengetahui metode Ningki merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Jika Ningki tidak membuat Kinlong bersujud dan memberinya obatnya sendiri, dia tidak akan menjadi Ningbaixuan. Kaisar Agung, yang hanya pernah mendengar nama Ningki tetapi belum pernah melihatnya, melihat Ningki untuk pertama kalinya, mereka tidak dapat menahan desahan dalam hati mereka ketika melihat Ningki membuat Kinlong berlutut dan bersujud. Ningki memang seperti yang rumor katakan. Master Gua Angin Hitam memperlihatkan ekspresi senang dan terkekeh pada Kinlong. Senior Kinlong, Master memintamu untuk berlutut dan bersujud untuk menyelesaikan dendam. Cepatlah berlutut. Bukankah kau ingin menyelesaikan dendam dengan kami, apapun yang terjadi? Jangan menunggu, bunga itu tidak akan mekar meskipun kau menunggu lebih lama lagi. Aku melihat bahwa lantai istana Lingxiao ini sangat halus, bersujud di sini tidak akan menjadi aib bagi dirimu yang terhormat. Diam, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Kinlong melotot ke arah Master Gua Angin Hitam. Dia benar, kalau kamu tidak mau berlutut, apakah kamu butuh bantuanku? Ningki tersenyum. Saya di sini hari ini untuk membahas beberapa hal dengan Kaisar Giyok. Mengenai dendam di antara kita, masih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Tidak perlu melakukannya hari ini. Kinlong berkata dengan dingin. Ekspresi semua orang berubah aneh. Itu bukan yang dikatakan Kinlong tadi. Mengapa dia tiba-tiba begitu ketakutan? Kinlong mengabaikan tatapan aneh semua orang seolah-olah dia telah mengolah perisai lonceng emas. Bagaimana jika saya harus melakukannya hari ini? Ningki tersenyum. Kinlong segera menatap burung Phoenix Muda dan Dewa Penerangan Buddha. Kalian bisa menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Kami tidak akan ikut campur. Buddha Illumination Divinity ragu sejenak sebelum tersenyum. Ekspresi Kinlong berubah. Phoenix Muda itu juga tidak berniat ikut campur. Terus terang saja, Ras Laut adalah Ras Laut, dan Ras Manusia adalah Ras Manusia. Meskipun wilayah Dewa Penciptaan dan Dunia Senluo berada di pihak yang berseberangan dan hanya bergabung sementara karena tekanan eksternal, Ningki tetaplah manusia. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak berpihak pada Ningki. Mereka pasti tidak akan berdiri di pihak Kinlong. Kaisar Giyok, apa yang kau katakan? Kinlong menatap Yinlong. Hari ini, kita di sini untuk membahas barisan depan. Mengenai dendam antara aku dan Ningbeixuan, aku akan menyelesaikannya sendiri nanti. Ini wilayahmu, kau yang berhak memutuskan. Naga perak menatap Ningki dengan ekspresi rumit. Yang mulia Kinlong mewakili klan laut. Hari ini, kita memang di sini untuk membahas masalah barisan depan. Bisakah kalian mengesampingkan keluhan di antara kalian berdua? Yinlong, aku sudah bilang bahwa aku akan bicara denganmu setelah aku menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Ningki berkata dengan ringan. Kaisar Giyok, jika terjadi sesuatu padaku di sini, Raja Laut tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kinlong segera berkata. Naga perak itu sedikit mengernyit dan menatap Ningki. Aku butuh empat Raja Dewa Agung untuk melindungiku. Beri aku sedikit muka. Bagaimana jika saya tidak mau? Ningki tersenyum. Aura naga perak terus melonjak, langsung melampaui Fozau Divinity dan yang lainnya. Sangat kuat. Dia benar-benar dekat dengan alam Raja Ilahi. Dewa Fozau dan Dewa Phoenix mudah saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Aura Silver Dragon begitu kuat hingga bahkan melampaui empat dewa tertinggi kesengsaraan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada dewa tertinggi sekuat dia di alam dewa penciptaan. Namun, masih ada celah antara dia dan Raja Dewa. Mendesah. Ningki mendesah pelan. Aura yang membumbung tinggi di sekitar naga perak menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kamu sudah. Mata Silver Dragon dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Dia telah menyaksikan Ningki tumbuh dengan matanya sendiri. Namun, meskipun dia mengenal Ningki dengan sangat baik, dia tidak percaya bahwa Ningki tidak hanya tidak mati di Void, tetapi juga telah menembus alam dewa tertinggi dan menjadi Raja Dewa. Bagaimana itu mungkin? Apakah dia benar-benar mendapatkan sesuatu di kota raksasa itu yang bahkan para master ilahi pun tidak bisa? Dewa Fozao dan yang lainnya juga dapat melihat bahwa naga perak telah ditekan diam-diam oleh Ningki. Hanya ada keterkejutan yang tersisa di wajah mereka. Berlututlah. Aku tidak akan mengulanginya. Ningki menatap Kinlong dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar berani membunuhku. Mata Kinlong berkilat ngeri. Lututnya tiba-tiba berhenti mendengarkannya dan sedikit menekuk. Wah! Kinlong berlutut di tanah. Banyak kaisar agung yang awalnya bersemangat menyaksikan pertarungan itu dan mengira akan terjadi pertempuran sengit. Namun, Kinlong bahkan tidak berani bergerak dan langsung berlutut. Anda! Kinlong menatap Ningki. Dia tidak berniat berlutut. Mengapa tubuhnya tidak mendengarkannya? Mengjilat! Ningki berkata dengan dingin. Bang! Bang! Kinlong meletakkan kedua tangannya di tanah dan terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah. Jika lantai istana Lingki Au tidak ditempa, lantai itu tidak akan mampu menahan kepala Kinlong. Kamu telah menjadi raja dewa. Naga perak berbicara perlahan dengan ekspresi yang rumit. Menjadi raja ilahi. Ningbeixuan menjadi raja dewa. Dewa Fozow dan yang lainnya terkesiap sementara permaisuri agung Feng dan yang lainnya menatap Ningki dengan heran. Raja ilahi. Dunia Senluo pernah dihajar habis-habisan oleh alam dewa penciptaan. Bahkan parlemen orang suci tertinggi pun terpecah belah. Hari ini, tidak ada yang mulia dewa yang berani menunjukkan diri di hadapan Kinlong dan yang lainnya karena dunia Senluo tidak memiliki raja dewa. Jika dunia Senluo memiliki raja dewa, maka saat kedua dunia baru saja menyatu, dunia Senluo tidak akan kehilangan begitu banyak kultifator dan kehidupan tidak akan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saya beruntung. Ningki tersenyum tipis. Petik 2.2 Naga perak berdiri terpaku di tanah dengan tatapan kosong di matanya. Jika dia tidak meninggalkan Ningki saat itu dan mengikuti Ningki ke dalam kehampaan kosmik, apakah dia akan kembali ke puncaknya? Sudah bertahun-tahun sejak dia bereinkarnasi dan melewati banyak kesulitan hingga akhirnya mencapai tempatnya saat ini. Dia hanya selangkah lagi untuk kembali ke alam Raja Ilahi. Saat itu, ia akan mempunyai kesempatan kedua untuk menemukan jawaban yang bahkan para guru Ilahi cari. Namun, dia melewatkan kesempatan besar seperti itu. Sebaliknya, Ningki, yang tidak dia hargai, telah melampauinya dan menjadi raja dewa di hadapannya. Apakah dia benar-benar menjadi raja ilahi? Itu tidak mungkin. Sudah berapa lama? Mata Dewa Fozau berkilat tak percaya. Sudah berapa lama sejak kompetisi supremasi berakhir? Bagaimana seorang yang mulia dewa bisa menjadi seorang raja dewa dalam waktu sesingkat itu? Alam penciptaan ilahi telah diwariskan selama bertahun-tahun, namun hanya ada empat raja ilahi. Qin Long, yang bersujud tak terkendali, juga tampak terkejut. Setelah itu, wajahnya dipenuhi keputus asaan. Jika Ningki telah maju ke alam raja dewa, bagaimana dia akan menyelesaikan dendam antara dirinya dan Ningki? Dia tidak membunuhku dan hanya membuatku bersujud. Dia pasti takut pada leluhur agung. Selama leluhur agung bertindak, aku tidak akan mati. Memikirkan hal ini, suasana hati Qin Long tiba-tiba sedikit membaik. 4184 Semuanya, silakan kembali dan beritahu kepada empat raja dewa bahwa aku tidak setuju dengan gagasan dunia Senluo membentuk barisan depan untuk berperang demi dunia Fangyan. Tatapan mata Ningki tertuju pada Buddha Illuminating Divinity dan yang lainnya sambil tersenyum. Kami mengerti. Buddha Illuminating Divinity mengangguk sedikit, tidak berani membantah sama sekali. Hal-hal seperti itu hanya bisa didiskusikan oleh para raja dewa itu sendiri. Sebagai dewa tertinggi, sudah cukup bagi mereka untuk bertindak sebagai pembawa pesan. Ini, dewa tertinggi muda itu ragu-ragu sejenak sebelum menatap Qin Long. Dia kemudian tersenyum canggung pada Ningki. Beik Suan, Raja Dewa, bisakah Qin Long kembali bersama kita? Apakah kamu berteman dengannya? Ningki tersenyum. Sang Dewa Phoenix muda buru-buru menggelengkan kepalanya, dia paling-paling juniorku, tak ada hubungan apa-apa di antara kita. Lalu mengapa kamu memohon padanya? Ningki tersenyum. Lagi pula, kita datang ke sini bersama-sama. Jika Qin Long tidak bisa kembali, Raja Laut akan menyalahkan kita. Dewa muda tertinggi berkata dengan canggung. Karena Raja Laut, aku tidak membunuhnya. Kembalilah, Raja Laut tidak akan menyalahkanmu. Ningki tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dewa tertinggi muda dan yang lainnya merasa lega ketika mereka melihat bahwa Ningki benar-benar tidak berniat membunuh Qin Long. Mereka membungkuk kepada Ningki dan bergegas pergi. Qin Long menghela nafas lega lagi. Sepertinya pihak lain takut pada Raja Laut dan tidak berani membunuhnya. Sebelum senyum di matanya bisa terbentuk, suara Ningki terdengar di telinga Qin Long. Aku akan menghukumu dengan membuatmu bersujud di sini selama seribu tahun. Setelah seribu tahun, kita akan menyelesaikan masalah ini. Bersujud selama seribu tahun. Kaisar Besar Feng dan yang lainnya terkesiap dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Seorang Dewa Tertinggi harus bersujud di sini selama seribu tahun. Banyak Kaisar Agung yang menelan ludah. Bahkan mereka tidak akan mati karena hukuman seperti itu, apalagi Dewa Tertinggi. Tetapi penghinaan yang mereka rasakan akan sulit dihapus selama sisa hidup mereka. Untuk sesaat, banyak Kaisar Agung tampak merasa kasihan pada Qin Long. Adegan Qin Long bersujud sangat membekas dalam ingatan mereka. Mereka tidak akan melupakannya bahkan setelah bertahun-tahun. Dia ingin aku bersujud di sini selama seribu tahun. Mata Qin Long dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, suatu emosi yang disebut ketakutan berkembang di dalam hatinya dan secara bertahap memenuhi seluruh tubuhnya. Sekalipun Qin Long telah melalui berbagai kesulitan dan bahkan melangkah ke gerbang neraka, dia tidak pernah setakut ini. Bersujud di sini sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Bersujud selama seribu tahun, penghinaan macam itu sudah cukup untuk menghancurkan mental seorang Dewa. Dalam waktu kurang dari seratus tahun, basis kultifasinya akan turun dari seorang hierar kembali ke seorang prajurit alam Dewa kelas 6. Ningki mengalihkan pandangannya dari Qin Long dan menatap naga perak itu. Ada beberapa hal yang harus kau ceritakan padaku, kan? Ekspresi naga perak itu berubah-ubah. Akhirnya, ia mengatupkan giginya dan berkata, ikuti aku. Kemudian, dia berjalan keluar dari istana Ling Xiaobao. Ningki mengikutinya perlahan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Master gua angin hitam memandang permaisuri Feng. Tentu saja kami akan menunggu di sini. Sudut bibir permaisuri Feng sedikit melengkung saat tatapannya tertuju pada Qin Long. Dewa tertinggi Qin Long, Anda tampak sangat anggun saat bersujud. Qin Long sangat marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya tidak terkendali, dan dia terus bersujud. Setiap sujud sangat cepat, menyebabkan udara di sekitarnya berputar. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan dia memang seanggun yang digambarkan oleh permaisuri Feng. Di luar istana, naga perak itu menatap Ningki dan terdiam cukup lama sebelum berkata perlahan, muridmu pernah mengatakan kepadaku bahwa takdir pengadilan surgawi ada padamu, bukan padamu. Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Sekarang aku percaya apa yang dikatakannya. Naga perak menatap Ningki sambil mendesah. Sejak dia tahu bahwa Ningki telah menjadi raja ilahi, dia melihat aliran udara putih yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari segala arah dan memasuki tubuh Ningki. Itulah keilahian bawaannya. Orang lain tidak dapat melihatnya, bahkan Ningki. Hanya dia yang dapat melihatnya. Apa yang Anda lihat? Ningki tersenyum. Takdir Tuhan. Bagaikan aliran deras takdir Tuhan. Naga perak itu tersenyum pahit. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah percaya pada takdir. Anda dapat melihat takdir, tetapi itu tidak berarti Anda dapat mengendalikannya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan takdir. Ada sedikit kepahitan di wajah naga perak itu. Selama bertahun-tahun, ia terus-menerus merencanakan dengan harapan agar keberuntungannya menjadi lebih kuat. Namun, karena berbagai alasan, keberuntungannya tidak pernah menjadi lebih kuat. Hanya ketika dia mengikuti Ningki, dia merasa bahwa takdirnya terus menguat. Sekarang, tampaknya memang sudah ditakdirkan. Apa yang kamu lihat di kota besar itu? Naga perak bertanya lagi. Saya melihat kehidupan lain. Ningki tersenyum. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau apakah itu benar-benar ada sebelumnya. Kehidupan lain. Dewa naga perak sedikit bergidik setelah mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, Dalam kehidupan ini, apakah kamu tidak merasakannya sebelumnya? Apakah kamu baru melihatnya setelah memasuki kota raksasa? Itu benar. Ningki mengangguk. Aku pernah memasuki alam reinkarnasi tak terbatas dan melihat beberapa hal yang berhubungan dengan kehidupanku sebelumnya. Namun, aku belum pernah melihat pemandangan di kota besar itu. Itu sangat nyata. Sepertinya legenda itu benar. Legenda itu benar. Naga perak itu bergumam pada dirinya sendiri. Legenda apa? Ningki terkekeh. Aku sudah menjadi kultifator tingkat delapan. Ada beberapa hal yang tidak perlu kau sembunyikan dariku, kan? Sejak kau menjadi raja dewa, apakah kau menyadari kalau rentang hidupmu terus berkurang? Naga perak bertanya. Memang ada tanda-tanda seperti itu? Ningki mengangguk pelan. Namun, tanda-tandanya tidak terlalu jelas. Kecepatan hilangnya masa hidupnya tidak sehebat yang dikatakan naga perak itu. Baik itu raja dewa atau master dewa, sulit bagi mereka untuk mencapai keabadian. Rentang hidup mereka bahkan tidak sepanjang semut-semut di bawah ini. Naga perak itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena itu, setiap dewa master dan setiap dewa raja mencari cara untuk bertahan hidup, cara yang benar untuk bertahan hidup. Keabadian. Ningki mengerutkan kening. Di dunia ini, tidak ada keabadian. Naga perak tertawa dingin dan mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan di langit. Keabadian tidak ada di dunia ini. Kalau tidak, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin panjang umurnya di surga dan bumi. Bagaimana mungkin para master ilahi dan raja ilahi kuno masih hilang karena umur mereka? Setelah jeda, naga perak itu menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Beik Suan, tahukah kamu bahwa kita mungkin sudah lama mati? Ningki terdiam beberapa saat, lalu berkata perlahan, Maksudmu, kami ini seperti hantu yang tinggal di dunia bawah. Kurang lebih, alam tak terbatas mungkin adalah dunia bawah yang lebih besar dan alam reinkarnasi tak terbatas yang lebih besar. Dalam siklus reinkarnasi ini, Anda tidak diperbolehkan untuk melangkahi batas itu. Di masa lalu, para dewa master dan dewa raja itu meninggal dan menghilang karena mereka ingin melangkahi batas itu. Tatapan mata yang ganas terpancar di mata naga perak itu. 4185 Ningki terdiam beberapa saat sebelum tertawa kecil. Mungkin itu hanya legenda dan tidak nyata. Jika kita sudah mati, bagaimana mungkin ada begitu banyak kehidupan baru di dunia ini? Naga perak tersenyum. Bagi kami, bayi yang baru lahir adalah kehidupan baru. Bagi mereka, itu adalah kehidupan baru. Namun, bagi kehidupan yang sebenarnya, itu hanyalah jiwa baru. Jadi, apa yang dicari oleh para dewa dan raja dewa itu adalah cara hidup yang sejati. Jadi bagaimana jika kamu kuat di dunia ini? Hanya dengan melangkah keluar dari batasan itu kamu dapat melihat dunia nyata. Kata naga perak. Pada saat itu, beberapa sosok datang satu demi satu. Di mata silver dragon, orang-orang itu bersinar dan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, Ningki dapat melihat dengan jelas esensi mereka. Salam, rekan-rekan taois. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Silver dragon secara naluriah mundur selangkah sebelum melihat keempat sosok itu. Dia sudah menebak siapa mereka. Kau benar-benar sudah maju ke alam Raja Ilahi. Raja Dewa Bintang Surgawi memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Dia pertama kali mendengar bahwa Ningki telah meninggal di kehampaan kosmik, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Ningki akan mencapai tingkat yang sama dengannya seratus tahun kemudian. Raja Ilahi, Raja Ilahi. Dia masih ingat kesulitan yang telah dilaluinya untuk akhirnya mencapai level itu. Sejauh pengetahuannya, Ningki baru saja naik ke alam Dewa tertinggi belum lama ini, tetapi dia mampu naik ke alam Raja Ilahi dalam waktu yang begitu singkat. Dia memang sudah di langkah ke-8. Raja Laut berkata perlahan. Raja Dewa Luori dan Raja Dewa Delapan Gurun saling berpandangan, mereka melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Setelah Dewa Agung dan yang lainnya meninggalkan pengadilan surgawi, mereka segera melaporkan berita yang mereka terima. Ketika mereka pertama kali mendengar berita itu, para Raja Dewa tidak mempercayainya. Namun, masalah itu sangat penting, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan secara pribadi untuk mencari tahu kebenarannya. Sekarang, tampaknya ora samar Raja Ilahi yang dipancarkan Ningki memang merupakan bukti bahwa ia telah melangkah ke alam Raja Ilahi. Selain Raja Laut, tiga Raja Ilahi lainnya samar-samar bisa merasakan ancaman dari Ningki. Rekan-rekan Taois, mengenai garda depan, apakah Buddha penerangan keilahian dan yang lainnya menyampaikan pesanku? Ningki tersenyum. Dia melakukan. Raja Surgawi Bintang Surgawi mengangguk sedikit. Kemudian, dia mengerutkan ke Ning dan berkata, pasukan pelopor diminta oleh Dunia Besar Fangyan, jadi masih perlu dibentuk. Namun, Anda dapat mengirim lebih sedikit orang di pihak Anda. Keempat Kerajaan Ilahi kita juga dapat mengirim beberapa prajurit alam ilahi tingkat enam. Dunia Besar Fangyan ingin mereka menjadi umpan meriam. Haruskah Raja Dewa Bintang Surgawi menyadari hal ini? Ningki tersenyum. Tatapan aneh melintas di mata Raja Dewa Bintang Surgawi. Tentu saja kami tahu, umpan meriam ini juga merupakan sumber umur kami. Tidak peduli pihak mana yang kehilangan lebih banyak orang atau lebih sedikit, semua Raja Dewa yang hadir akan mendapatkan bagian dari umur mereka. Raja Dewa Luori mengangguk pelan, Dunia Besar Fangyan telah menyiapkan lebih banyak ahli Kaisar Agung untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Saat itu, kedua belah pihak akan memiliki puluhan Raja Dewa. Ekspresi Ningki menjadi sedikit aneh. Maksudmu hasil pertempuran itu tidak penting. Yang penting adalah cukup banyak Kaisar Agung yang mati. Lalu, sebagai Raja Dewa, kau bisa mendapatkan umur yang cukup. Bukankah itu satu-satunya tujuan pertempuran antara alam Surgawi Agung? Raja Dewa Oktotera tersenyum. Mungkin Raja Dewa Misteri Utara baru saja maju dan belum sempat merasakan berkurangnya rentang hidupnya dengan cepat. Jika kita ingin hidup, kita harus terus berjuang. Semakin banyak orang yang mati, semakin lama kita bisa hidup. Ningki tersenyum. Tampaknya di mata para Raja Ilahi ini, mereka yang berada di bawah tingkat Raja Ilahi, baik kultifator tahap pertama maupun tahap ketujuh, semuanya adalah semut. Satu-satunya kegunaan, semut ini adalah untuk mati di dunia ini agar umur mereka bertambah. Jika kau ingin memperpanjang umurmu, kau bisa membunuh Dewa Tertinggi dan Kaisar Agung dari dunia besar lainnya. Mengapa kau harus mengorbankan duniamu sendiri? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika tebakanku tidak salah, para ahli yang telah dipersiapkan oleh dunia besar Fang Yan tidak akan memasuki medan perang untuk waktu yang lama. Mereka seperti vampir yang ingin menyedot dunia besar saringan ilahi hingga kering sebelum mereka bersedia membiarkan babi mereka memasuki medan perang, kan? Empat Raja Dewa Agung saling berpandangan dan mengangguk dengan ekspresi aneh. Raja Laut tersenyum. Dunia besar Fang Yan memberi kita sebuah janji. Selama konsumsi dunia besar Shen Luo memenuhi kebutuhan mereka, kita tidak perlu mengirim seorang prajurit pun dalam pertempuran mendatang antara surga dan alam. Kita dapat mengikuti mereka untuk menaklukkan surga dan menyerap rentang hidup mereka. Satu Raja Dewa lagi berarti satu orang lagi yang bisa berbagi umur hidup dengan mereka. Jika seorang Raja Dewa meninggal, bukan hanya umur mereka yang akan bertambah, tetapi mereka juga akan kehilangan satu orang yang bisa berbagi umur hidup dengan mereka. Raja Laut, apakah kau benar-benar percaya pada janji dunia besar Fang Yan? Ning Ki tersenyum. Tentu saja tidak. Raja Laut tersenyum dan mengangguk. Meskipun aku tidak percaya, ini adalah satu-satunya cara untuk menundanya sebentar. Dunia besar Shen Luo kita baru saja bergabung. Bahkan aku, memiliki celah tertentu antara aku dan Raja Ilahi Agung dari dunia besar Fang Yan. Ketika kekuatan Raja Laut setara dengan Raja Dewa Agung itu, kita akan melahap dunia besar Fang Yan sebagai gantinya. Saat itu, kita dapat menebus hilangnya dunia besar Shen Luo dalam satu gerakan. Raja Dewa Beisuan, apa yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Kita tidak akan cukup bodoh untuk menyerahkan fondasi kita. Raja Ilahi Bintang Surgawi tersenyum. Karena semua orang sudah jelas tentang hal ini, saya punya saran. Ningki tersenyum. Saran apa? Mata Raja Ilahi Bintang Surgawi dipenuhi rasa ingin tahu. Mari kita bicara langsung dengan Raja Dewa Agung itu. Dunia besar Shen Luo tidak akan mengirim seorang pun prajurit dalam pertempuran yang akan datang. Semua kerugian akan ditanggung oleh mereka. Ningki tersenyum. Bagaimana mungkin? Raja Ilahi Bintang Surgawi sedikit mengernyit. Raja Dewa Delapan Gurun mencibir. Mengapa Raja Dewa Agung dari dunia besar Fang Yan menyetujui permintaanmu? Sangat sederhana. Ningki tersenyum. Jika mereka tidak setuju, mereka akan mati. Itu. Raja Dewa Luori mengukur Ningki. Auramu memang jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Namun, meski begitu, kita berlima jelas bukan tandingan Raja Dewa Agung itu. Idemu benar-benar akan membawa pada pencaplokan penuh dunia besar Shen Luo. Bahkan kita mungkin akan binasa dalam perang ini. Tunggu. Raja Lao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan ketiganya untuk melanjutkan. Dia menatap Ningki dengan tatapan serius di matanya. Apakah kamu yakin bisa menghadapi Raja Dewa Agung? Percaya diri. Saya kira demikian. Ningki teringat kembali adegan saat ia menyerap kekuatan Mother of Nether Speeder di kuil. Dalam waktu yang singkat itu, ia tidak tahu berapa banyak Divine King yang kuat yang telah ia serap. 4186. Ibu laba-laba Netherware telah menjaga kota raksasa itu selama bertahun-tahun yang tidak diketahui jumlahnya. Selama kurun waktu ini, ia telah menghisap dan menjilati Raja Dewa dan Master Dewa yang tak terhitung jumlahnya hingga kering. Kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya kemungkinan besar melampaui alam Master Dewa. Ningki diam-diam menyerap sebagian dari energi yang sangat besar itu. Kelihatannya tidak banyak, tetapi sebenarnya sangat agung. Jika bukan karena reaksi Ratu Laba-laba Netherware, Ningki merasa bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk maju ke alam Master Ilahi. Ningki menduga mungkin ada satu atau dua Dewa-Dewa yang tercampur dalam energi yang diserapnya. Namun, batas kekuatannya saat ini memang belum cukup untuk menembus langkah ke-8. Agaknya, ia masih membutuhkan beberapa syarat lain untuk menjadi Dewa Penguasa. Tuan Dewa Agung, naga perak itu mengangkat kepalanya dengan bingung. Dia tahu kalau Ningki sudah maju ke alam Raja Dewa, tapi menurut perkiraannya, alam Ningki saat ini seharusnya berada di tahap awal alam Raja Dewa, yang mana jauh lebih lemah dibanding puncaknya. Namun, bahkan di puncaknya, dia tidak yakin bisa mengalahkan Raja Laut, apalagi sebanding dengan Raja Dewa Agung. Di masa lalu, di antara 108 Raja Dewa di dunia saringan ilahi, hanya dua Raja Dewa Agung yang muncul, dan keduanya telah meninggal di kehampaan alam semesta. Hanya dia, karena dia bisa melihat takdir, menggunakan berbagai cara untuk melindungi indera keilahiannya dari kehancuran, dan mampu berkultivasi kembali. Tidak mungkin, bahkan jika dia memperoleh beberapa peluang yang bahkan tidak dapat kubayangkan di kota sebesar itu, tidak masuk akal baginya untuk mencapai ranah Raja Ilahi Agung dalam waktu sesingkat itu. Naga Perak itu masih tidak mempercayainya. Raja Dewa Delapan Tandus menatap Ningki dan tertawa terbahak-bahak, Raja Dewa Mistik Utara, apakah kau tahu perbedaan antara Raja Dewa Agung dan Raja Dewa Biasa seperti kami? Saya ingin mendengar rinciannya. Ningki tersenyum. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara Raja Ilahi Agung dan Raja Ilahi Biasa. Pikir Raja Dewa Bintang Surgawi Raja Dewa Luori juga tersenyum, meskipun kamu bisa mengalahkan Dewa Tertinggi tanpa langit dan yang lainnya saat kamu masih Dewa Tertinggi, Raja Dewa dan Dewa Tertinggi tidak bisa diperlakukan sama. Raja Dewa Agung bisa dengan mudah menekan Raja Dewa Biasa, dia bisa menekan Raja Dewa baru hanya dengan satu pikiran. Ini adalah dua kekuatan yang sangat berbeda. Meskipun aku hanya sedikit lebih lemah dari Dewa Agung, jika dia ingin berhadapan denganku, satu gerakan saja sudah cukup. Raja Laut tersenyum. Kesalahan satu milimeter dapat menyebabkan perbedaan seribu mil. Ningki mengangguk pelan. Kemudian, sambil berpikir, dia melihat Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Pada saat itu, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri lonjakan kekuatan yang sangat mengerikan dari tubuh Ningki. Tingkat kengeriannya tidak jauh berbeda dari ketika mereka melihat Dewa Agung Dunia Besar Fang Yan saat itu. Perbedaan antara kekuatan di tubuh mereka dan kekuatan yang baru saja melonjak dari Ningki bagaikan perbedaan antara genangan air kecil dan lautan luas. Bagaimana ini mungkin? Raja Dewa Bintang Surgawi dan dua orang lainnya menampakkan ekspresi terkejut. Raja Laut tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Raja Dewa yang Agung. Hahaha, bagus. Raja Laut, apakah dia benar-benar Raja Dewa Agung? Raja Dewa Kedelapan kehancuran merasa sulit mempercayainya. Setelah mendengar perkataan Raja Laut, naga perak itu kembali terdiam. Tampak ada sedikit kebingungan di matanya. Bahkan di puncaknya, dia masih jauh dari alam Raja Dewa Agung. Hanya dalam seratus tahun, Ningki benar-benar telah mencapai alam yang bahkan tidak berani dia bayangkan saat itu. Ini, naga perak menatap Ningki. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi aliran takdir antara langit dan bumi menjadi lebih ganas. Di matanya, satu-satunya target aliran takdir ini adalah Ningki. Bahkan Raja Laut dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan darinya sama sekali. Selamat kepada Raja Ilahi Agung Beiksuan karena telah mencapai puncak langkah delapan. Raja Laut menangkupkan tinjunya dan berkata. Di wajahnya, Ningki hanya bisa melihat kegembiraan yang tak berujung. Tidak ada jejak keterkejutan, kecemburuan, atau kedengkian seperti mata Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya. Selamat kepada Raja Dewa Agung Beiksuan karena telah mencapai puncak langkah delapan. Raja Dewa Bintang Surgawi dan dua orang lainnya saling berpandangan dan memaksakan senyum di wajah mereka. Mereka telah berkultifasi keras selama bertahun-tahun, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka dapat mencapai alam Raja Dewa Agung. Dan sekarang, seorang junior benar-benar telah melampaui mereka dan mencapai alam Raja Dewa Agung sebelum mereka. Satu-satunya hal yang layak disyukuri adalah Suhan bukan berasal dari klan laut, melainkan klan manusia. Raja Laut, mengapa kamu begitu senang karena aku menjadi Raja Dewa Agung? Ningki tersenyum. Ini berarti bahwa kedua jalan kita benar. Bibir Raja Laut melengkung sedikit. Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya tidak begitu mengerti kata-kata Raja Laut, tetapi Ningki dan Naga Perak tampak terkejut. Jadi kaulah orang yang memperoleh keilahian dari alam Dewa Keberuntungan. Ningki tersenyum. Tidak heran kamu bisa melawan kami bertiga tanpa mengalami kerugian. Percikan ilahi. Raja Dewa Bintang Surgawi dan dua lainnya saling memandang dan sedikit terkejut. Mungkinkah Raja Laut bisa sekuat itu karena ia memperoleh percikan Dewa yang ditinggalkan oleh Guru Dewa Legendaris. Lalu, mereka semua menatap Ningki dengan iri di mata mereka. Pada saat ini, mereka berpikir bahwa mereka telah menemukan misteri di balik promosi Ningki ke alam Raja Dewa Agung dalam waktu yang begitu singkat. Jadi bukan karena bakat kita yang kurang, tapi karena takdir kita yang kurang. Saya beruntung. Saya ingat tahun itu, saya hanyalah seekor ular laut kecil, ular laut biasa. Saya bahkan tidak bisa dianggap sebagai anggota suku laut. Saya tidak sengaja menelan batu kecil. Sejak saat itu, kebijaksanaan spiritual saya berkembang pesat, dan basis kultivasi saya meningkat pesat. Saya berubah menjadi naga, menjadi dewa tertinggi, dan menjadi Raja Ilahi. Saya hampir tidak menemui hambatan apapun dalam jalur kultivasi saya, dan saya bahkan menemui musuh yang setara. Mata Raja Laut memperlihatkan sedikit jejak kenangan. Mendengar kata-kata musuh yang setara, Raja Dewa Bintang Surgawi dan dua lainnya sedikit malu. Kekuatan mereka memang jauh dari Raja Laut. Tatapan mata Raja Laut jatuh pada Ningki. Pada hari kompetisi penguasa, aku merasa oramu sangat mirip dengan oraku. Jadi hari itu kau menduga bahwa aku seperti dirimu dan memperoleh di Finespark. Tapi aku manusia, dan kau anggota klan laut. Secara logika, kau seharusnya menangkapku dan mengeluarkan Divine Spark dariku. Ningki tersenyum. Beruntung sekali kamu bisa mendapatkan percikan ilahi. Aku juga berharap kamu bisa berkembang. Kalau tidak, akan sangat sepi jika hanya aku satu-satunya orang di dunia ini yang mencari dao. Raja Laut tersenyum, tetapi ada sedikit emosi dalam nada bicaranya. Tetapi aku tidak menyangka kau akan tumbuh ke tingkat yang bahkan tidak berani kubayangkan dalam waktu sesingkat itu. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi saat itu. Jadi Raja Laut memberinya token Raja Laut saat itu karena dia tahu bahwa mereka berdua memiliki pengalaman yang sama, kilatan kesadaran melintas di mata Raja Ilahi Delapan Gurun. Pada saat ini, seekor bango kertas tiba-tiba terbang keluar dari kehampaan. Kemudian, bango kertas itu terbakar dan berubah menjadi bola api yang membentuk kata-kata. Dunia Besar Fang Yan ingin bertemu dengan Raja Dewa yang baru dipromosikan. Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya saling memandang dengan aneh, lalu tatapan mereka jatuh pada Ningki. Raja Dewa yang baru dipromosikan itu jelas mengacu pada Ningki. 4187. Bagaimana mereka bisa tahu ada Raja Dewa baru di Dunia Besar Shen Luo secepat itu? Raja Dewa Bintang Surga dan dua orang lainnya saling bertukar pandang, keterkejutan tampak di mata mereka. Mungkinkah kekuatan ilahi Raja Ilahi Agung dari dunia agung Fang Yan telah mencapai tingkat seperti itu? Pihak lain telah menonton Shen Luo Gritual tanpa mereka sadari. Tidak perlu terkejut. Aku sudah melihat Raja Dewa Iblis-Iblis sebelum kamu. Ningki tersenyum. Pernah lihat Raja Dewa Iblis sebelumnya? Raja Dewa Delapan Gurun memandang Ningki dengan aneh dan merenungkan tentang hubungan antara Ningki dan pihak lainnya. Mungkinkah dia sudah pergi ke Dunia Besar Fang Yan sebelum bertemu kita. Raja Dewa Bintang Surgawi merasa curiga. Jika memang begitu, dia harus memikirkan apakah Ningki berada di pihak Dunia Besar Fang Yan atau Dunia Besar Shen Luo. Bagi seorang Raja Ilahi, tidak masalah di Dunia Besar mana mereka dilahirkan. Selama ada cukup manfaat, mereka bahkan bisa memberikan Dunia Besar yang mereka kuasai. Ada Dewa Tertinggi di Dunia Besar Fang Yan yang kukenal. Raja Dewa Iblis-Iblis adalah komandannya, jadi dia datang secara pribadi setelah aku meninggalkan Dewa Tertinggi di Dunia Besar Shen Luo. Ningki tampaknya memahami keraguan Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya. Jadi begitulah, tetapi semua orang masih merasa aneh. Dunia Besar Fang Yan muncul setelah Ningki menghilang. Bagaimana Ningki bisa mengenal Dewa Tertinggi Dunia Besar Fang Yan sebelum itu? Raja Dewa Agung Beiksuan, kebertarung dengan Raja Dewa Iblis. Raja Laut bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia mundur. Ningki tersenyum. Raja Dewa Bintang Surgawi dan dua Raja Dewa lainnya memiliki ekspresi aneh karena mereka telah melihat Raja Dewa Iblis-Iblis sebelumnya dan mengetahui kekuatannya. Sepertinya tebakan Raja Laut benar. Dia benar-benar menjadi Raja Dewa Agung. Pikir mereka bertiga. Raja Laut, tahukah kau seberapa kuat Raja Dewa Iblis di antara 12 Raja Dewa di Dunia Besar Fang Yan? Ningki bertanya. Dia memang lebih lemah dariku, tapi dia mengalahkan banyak Raja Dewa. Dia seharusnya di atas rata-rata. Kata Raja Laut. Ningki menganggup dan memiliki sedikit pemahaman mengenai kekuatan Fang Yan Great World. Setelah jeda sejenak, Ningki tersenyum dan berkata, jika tidak ada yang lain, mengapa kamu tidak mengikutiku ke dunia utama Fang Yan? Baiklah. Raja Laut tertawa terbahak-bahak, dan sekilas cahaya melintas di matanya. Melihat bahwa Raja Laut telah setuju, Raja Dewa Bintang Surgawi dan dua lainnya tentu saja tidak menolak. Meskipun mereka sangat takut dengan dunia api besar, setelah mengetahui bahwa Ningki kemungkinan besar adalah Raja Dewa Besar, ada sedikit harapan di lubuk hati mereka. Mungkin kali ini, mereka akan mampu memperjuangkan kondisi yang lebih baik bagi mereka. Kerjasama mereka tidak lagi menjadi aliansi di permukaan, tetapi pengikut di dunia nyata. Ningki menatap Naga Perak itu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar menginginkan pengadilan Surgawi ini, aku bisa memberikannya kepadamu. Dengan kamu menjaga tempat ini, aku akan merasa lebih tenang. Setelah beberapa saat hening, Naga Perak itu tersenyum getir. Karena takdir tidak ada di sini, tentu saja aku tidak akan tinggal di sini. Namun, aku dapat membantumu menjaga tempat ini. Sangat baik. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Sekarang Perang Dunia Besar akan segera dimulai, kehadiran Naga Perak di sini akan memberikan perlindungan bagi dunia Senluo. Dewa Tertinggi Empat Kesengsaraan Biasa bukanlah Tandingan Naga Perak. Jika Raja Dewa benar-benar muncul, Ningki tentu akan menyadarinya dan tidak akan terlambat untuk bertindak saat itu. Istana Surga yang mengjulang tinggi. Kaisar Besar Feng dan yang lainnya tiba-tiba melihat beberapa sosok berjalan masuk dari luar. Banyak Kaisar Besar terkejut setelah melihat kemunculan Raja Laut dan yang lainnya. Mereka telah melihat keempat Raja Dewa pada hari ketika wilayah Dewa Penciptaan dan dunia Senluo sepenuhnya bergabung. Mereka tidak menyangka keempat Raja Dewa akan muncul bersama pada hari itu. Setelah keterkejutan itu, semua orang menyadari detail kecil, bahkan Raja Laut berada setengah panjang tubuhnya di belakang Ningki. Di dunia kultivasi, hampir tidak ada seorang pun yang tidak tahu apa artinya itu. Permaisuri Agung Feng dan yang lainnya tersentak sebelum menatap Ningki dengan wajah gembira. Raja Laut berada setengah panjang tubuh di belakang Raja Dewa Suan Utara. Mungkinkah, kekuatan Raja Dewa Suan Utara saat ini lebih kuat daripada Raja Laut? Memikirkan hal itu, Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya memandang Ningki dengan hormat dari lubuk hati mereka. Kita akan meninggalkan tempat ini selama beberapa hari. Saat aku tidak ada di sini, Naga Perak itu akan tetap menjadi penguasa Istana Surgawi. Ningki tersenyum pada Kaisar Agung Feng dan yang lainnya. Kaisar Besar Feng dan yang lainnya melirik Naga Perak itu sebelum membungkus rempak. Baik, Tuan. Mata Ningki bergerak saat dia perlahan berjalan di depan Kaisar Besar Feng dan yang lainnya. Dia mengangkat tangannya dan menepuk dahi mereka dengan lembut. Master Gua Angin Hitam dan yang lainnya melompat ketakutan, tetapi mereka tidak melawan sama sekali. Mereka membiarkan telapak tangan Ningki mendarat di dahi mereka. Setelah telapak tangan Ningki mendarat di dahi mereka, terdengar suara ledakan di kepala mereka, seolah-olah dunia telah terbelah. Saat berikutnya, Ningki, Raja Laut, dan yang lainnya menghilang. Semua orang menatap kosong ke arah Kaisar Besar Feng dan lainnya yang berdiri terpaku di tanah dengan mata kosong, tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka telah menerima bimbingan dari Raja Ilahi dan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi di masa depan. Jangan ganggu mereka dan pergilah. Naga perak itu berkata perlahan. Kesempatan untuk menjadi dewa tertinggi di masa mendatang. Rombongan Kaisar Agung menatap Kaisar Agung Feng dan yang lainnya dengan tatapan kosong selama beberapa saat sebelum berjalan keluar dari Istana Langit yang melonjak. Setiap Kaisar Agung mengepalkan tangan mereka erat-erat. Kecemburuan. Mereka tidak dapat memperoleh kesempatan seperti itu, tetapi sekelompok Kaisar Agung Feng dan yang lainnya yang bahkan tidak dianggap yang terbaik di antara para Kaisar Agung telah memperoleh kesempatan seperti itu. Dunia Besar Fangyan, Ningki, Raja Laut, dan yang lainnya muncul satu demi satu. Dunia ini tidak jauh berbeda dengan dunia Senluo. Satu-satunya perbedaan adalah langit di sini dipenuhi awan putih. Itu bukan lapisan awan, tetapi fenomena yang terwujud ketika energi spiritual luar biasa padat. Mungkin semua manusia yang tinggal di sini dilahirkan dengan langkah pertama kultivasi. Ini adalah titik teleportasi yang tercipta saat dunia besar Fangyan turun ke dunia besar Senluo. Seseorang tampaknya telah menunggu di sini sebelum Ningki dan yang lainnya muncul. Dia adalah Raja Dewa Baru di dunia besar Senluo milikmu. Seorang pemuda berbaju zira emas berjalan di depan Raja Laut dan yang lainnya bersama sekelompok ahli dewa tertinggi. Tatapannya tertuju pada Ningki, namun orang yang ditanyanya adalah Raja Laut. Benar sekali. Raja Dewa Beisuan adalah Raja Dewa Baru di dunia besar Senluo kita. Raja Laut mengangguk sedikit dan tersenyum pada Ningki. Ini adalah salah satu dari dua belas Raja Dewa Dunia Besar Fangyan, Raja Dewa Kingyang. Kurasa kau bukan orang yang ingin menemuiku. Tunjukkan jalannya. Ningki menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Hmm. Raja Ilahi Kingyang sedikit mengernyit saat melihat sikap Ningki. 4.188 Raja Dewa Kingyang menatap Ningki tanpa ekspresi. Dewa tertinggi yang dibawanya juga menyipitkan mata. Mereka tampaknya tidak memiliki rasa hormat yang cukup terhadap Raja Laut dan yang lainnya dari dunia besar Senluo. Sebaliknya, mereka memiliki sedikit kesombongan di wajah mereka. Raja Ilahi Kingyang, akankah kita pergi? Raja Ilahi Bintang Surgawi ragu sejenak sebelum bertanya. Raja Ilahi Kingyang mengabaikannya dan terus menatap Ningki. Ningki tersenyum dan menamparnya dengan punggung tangan. Sebelum seorang pun sempat bereaksi, separuh wajah Raja Ilahi Grinson telah dihancurkan sepenuhnya oleh Ningki. Bola mata di sisi lain wajahnya tiba-tiba melotot, menatap Ningki dengan kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Para Dewa Tertinggi terkejut. Mereka tidak menyangka ada yang berani menyerang Raja Dewa dari dunia besar Fangyan. Ningki membalikan tangannya dan memberikan serangan telapak tangan lainnya. Tekanan yang mengerikan langsung jatuh pada kelompok Dewa Tertinggi. Tubuh mereka langsung berubah menjadi debu dan menghilang di antara langit dan bumi. Bahkan sebelum mereka mati, mereka tidak dapat bereaksi. Kekuatan hidup yang tak terbatas mengalir deras dan menyuntikkan Ningki dan yang lainnya. Bahkan Raja Dewa King Yang juga menerima sebagian. Akan tetapi, jika kekuatan hidup dibagi menjadi sepuluh bagian, Ningki sendiri mengambil 90 persen sementara lima Raja Ilahi yang tersisa hanya mendapat satu. Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya bahkan lebih terkejut ketika mereka menyadari hal itu. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Ningki telah menjadi Raja Dewa Agung. Anda, walaupun Raja Ilahi King Yang hanya memiliki setengah mulutnya yang tersisa, dia masih dapat berbicara. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan keheranan. Bukankah dia Raja Ilahi yang baru? Mengapa dia begitu kuat? Dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun saat ini. Bukankah cara pihak lain sudah berada di alam Raja Ilahi Agung? Bagaimana dengan saya? Ningki tersenyum. Raja Iblis-Iblis terkutuk. Raja Ilahi King Yang tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Pihak lain telah kembali dari dunia besar Senluo dan dengan santai menyebutkan bahwa Dewa Tertinggi baru telah muncul di sana. Namun, dia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa kekuatan Dewa Tertinggi yang baru telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Tidak heran dia menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Raja Iblis-Iblis, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertabrakan dengan moncong lawan hari ini? Apakah Anda ingin memimpin jalan? Ningki tersenyum. Membawa. Suara Dewa Raja Grinsun menjadi sedikit serak. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa aura yang menguncinya di tempatnya telah menghilang, dan dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dengan satu pikiran, luka di wajahnya sembuh dengan cepat, tetapi jumlah umur yang dihabiskan dalam proses itu tidak terhitung. Ini adalah sakit kepala yang sangat besar baginya. Silahkan lewat sini. Grinsun tidak lagi berani bersikap angkuh di depan Ningki. Ekspresinya bahkan sedikit membaik saat menghadapi kelompok Raja Laut. Dunia besar Fangyan sangat luas, tetapi bagi Raja Dewa, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Kelompok itu tidak terbang terlalu lama sebelum mereka tiba di kota langit. Luas permukaan kota langit ini mungkin sepersepuluh dari seluruh dunia besar Fangyan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa kultifator dari dunia utama Fangyan. Ketika mereka melihat Raja Dewa Qingyang, mereka akan segera menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan berhenti untuk memberi penghormatan. Hanya ketika kelompok Raja Dewa Qingyang telah lewat, mereka berani melanjutkan pekerjaan mereka. Apakah itu Raja Dewa dari dunia besar Shen Luo? Dia pernah datang sekali terakhir kali, dan sekarang dia ada di sini lagi. Ini pasti tentang barisan depan. Beberapa kultifator di kota langit sedikit terkejut ketika mereka melihat kelompok Raja Laut. Setelah Raja Dewa Qingyang dan kelompok Raja Laut menghilang dari pandangan mereka, mereka mulai berdiskusi dengan suara pelan. Pasukan Pelopor, aku tidak percaya ini sudah begitu cepat setelah perjanjian sebelumnya. Dunia utama Fangyan kita akan berperang sungguhan dengan dunia utama ibu kota surgawi dalam waktu dekat. Pertempuran itu sangat penting. Siapapun yang kalah akan dianeksasi seluruh dunia besarnya, dan siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya yang akan mati. He he, apa hubungannya dengan kita? Kita bisa hidup di kota langit. Selama rakyat jelata yang rendah tidak semuanya mati, kita tidak perlu bertarung. Sekarang dunia besar Shen Luo berada di dasar sebagai umpan meriam, itu juga bukan giliran kita. Aku percaya bahwa dengan kekuatan Raja Dewa Agung, dia tidak akan kalah dari dunia besar ibu kota surgawi. Itu benar. Ini adalah istana dari dua belas Raja Dewa. Raja Ilahi King Yang memimpin semua orang ke suatu tempat yang diselimuti kabut. Tidak jauh dari sana, ada sebuah istana besar yang dijaga ketat. Ketika para penjaga melihat Raja Dewa King Yang, mereka segera mengangkat senjata mereka dan melambaikannya beberapa kali, seolah-olah ini adalah etiket khusus dari dunia utama Fangyan. Memimpin. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Raja Dewa King Yang sedikit berubah. Dia menahan amarah di hatinya dan tersenyum. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa bertindak ketika dia melihat Raja Dewa Agung. Dia harus menahannya untuk saat ini. Dia yakin bahwa dengan kekuatan Ningki, bahkan jika dia berada di istana dua belas Raja Dewa, Raja Dewa Agung tidak akan mampu menyelamatkannya tepat waktu jika Ningki benar-benar bertindak. Hanya ketika dia melihat Raja Dewa Agung, dia benar-benar tidak perlu takut pada Ningki. Raja Dewa King Yang berusaha keras mengendalikan emosinya. Tak lama kemudian, ia membawa semua orang ke sebuah istana besar. Begitu mereka memasuki istana, lebih dari selusin tatapan mata tertuju pada Ningki dan yang lainnya. Tentu saja, sebagian besar tatapan mata itu tertuju pada Ningki karena mereka telah bertemu dengan Raja Laut. Di antara tatapan-tatapan itu ada tatapan dari Raja Dewa Iblis. Dia menatap Ningki dengan sedikit senyum di matanya. Dia bukan tandingan Ningki di dunia besar Shen Luo, tetapi Ningki telah datang ke dunia besar Fangyan dan merupakan salah satu dari dua belas Raja Dewa di kota langit. Dia tidak percaya bahwa Ningki masih bisa setenang dan sesantai sebelumnya. Di antara lusinan tatapan, tatapan di tengah adalah yang paling dalam. Tatapannya jatuh pada Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya, membuat mereka merasa sangat tertekan. Raja Dewa Agung, inilah Raja Dewa baru dari dunia besar Shen Luo. Dia membunuh tiga belas Dewa tertinggiku belum lama ini. Sosok di tengah Raja Ilahi King Yang menangkupkan tinjunya dan berkata, pada saat yang sama, tatapannya jatuh pada Raja Dewa Iblis dan melotot tajam ke arahnya. Raja Dewa Iblis tertegun sejenak dan jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah bahkan Raja Dewa King Yang bukanlah lawannya? Dia tidak melaporkan kebenaran karena dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia telah dikalahkan oleh Ningki. Kali ini, Raja Dewa King Yang pergi menyambutnya karena dia tahu bahwa Raja Dewa King Yang lebih kuat darinya. Itulah sebabnya dia tidak memberitahunya terlebih dahulu. Tidak ada alasan bagi Raja Ilahi King Yang untuk kalah dari lawan. Kamu datang ke Dunia Utama Fang Yang dan bahkan berani membunuh Dewa Tertinggi kami. Salah satu Raja Dewa memandang Ningki dengan ekspresi gelap. Tidak hanya berani membunuh Dewa Tertinggi Dunia Utama Fang Yang milikmu, aku juga berani membunuh Raja Dewa Dunia Utama Fang Yang. Apakah kau ingin mencoba? Ningki menatap Raja Dewa yang murung dan terkekeh. 4189. Berani sekali kau. Para Raja Dewa terkejut dan geram saat mendengar kata-kata arogan Ningki. Dunia besar Fang Yang tidak hanya memiliki 12 Raja Dewa, tetapi juga ada Raja Dewa Agung di antara mereka. Kekuatan semacam ini termasuk yang terbaik di banyak dunia besar. Selama bertahun-tahun, tidak ada Raja Dewa yang berani berdiri di Istana 12 Raja Dewa dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepada mereka. Kamu berani membunuh Raja Dewa dari dunia besar Fang Yang. Hahaha, mengapa kau tidak membunuh satu saja dan menunjukkannya padaku? Raja Dewa yang murung itu tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Ningki dengan jijik dan sedikit mengejek. Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan menamparkan Raja Dewa King Yang. Raja Dewa King Yang menatap Ningki dengan kaget. Kenapa? Mengapa dia sungguh-sungguh mendengarkan orang itu dan berani menyerang Raja Dewa di Istana 12 Raja Dewa? Dan mengapa dia menyerangnya dari sekian banyak orang? Setelah bertanya mengapa, Ningki akhirnya tidak menjawab. Tubuh Raja King Yang perlahan menghilang di depan mata semua orang. Dia berubah menjadi abu dalam sekejap. Pada saat yang sama, vitalitas yang mengerikan dari kematian Raja Ilahi melonjak menuju kepala para Raja Ilahi. Para Raja Dewa, yang masih terkejut atas kematian Raja Dewa King Yang, menatap kepala Ningki dengan terkejut. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa vitalitas yang disuntikkan ke dalam tubuh Ningki sangat tebal. Bahkan Raja Dewa Agung dari dunia besar Fang Yan sedikit. Lebih lemah dari Ningki. Mustahil. Kultivasi orang ini bahkan lebih kuat dari Raja Dewa Agung Fang Yan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia seorang Raja Ilahi yang baru? Semua orang sangat terkejut hingga tidak berani berbicara. Banyak Raja Dewa yang tanpa sadar menatap Raja Dewa Iblis-Iblis, ingin tahu kebenarannya. Raja Dewa Iblis-Iblis telah kembali untuk memberitahu semua orang bahwa ada Raja Dewa baru di dunia Senluo. Dari kata-katanya, dia tampaknya mengungkapkan rasa jijik terhadap kekuatan Raja Dewa itu. Sekarang, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dan memanggil Raja Dewa baru itu ke dunia besar Fang Yan untuk memberinya pelajaran. Namun, situasi saat ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya gagal menjatuhkan pihak lain, tetapi pihak lain bahkan telah membunuh Raja Dewa King Yang, yang kekuatannya di atas rata-rata di antara 12 Raja Dewa, tepat di depan mereka. Raja Dewa Agung Beixuan, lebih kuat dari Raja Dewa Agung Fang Yan. Raja Dewa Bintang Surga dan dua orang lainnya tercengang menatap pilar kekuatan kehidupan di atas kepala mereka. Dari jumlah vitalitas yang diserap, seseorang dapat menentukan kultivasi kedua belah pihak. Jika bukan karena Ningki yang lebih kuat, vitalitas yang disuntikkan ke tubuh Ningki tidak akan sebanyak Raja Ilahi Fang Yan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Sebagian besar kekuatan hidup yang dihasilkan oleh kematian Raja Dewa King Yang diserap oleh para Raja Dewa, sedangkan sisanya disebarkan ke dunia, memeliharanya dan memberi manfaat bagi para pembudidaya lainnya. Setidaknya 70 hingga 80 persennya diserap oleh Ningki. Aku tidak menyangka bahwa dunia saringan ilahi akan memiliki ahli sepertimu setelah dipromosikan keurutan dunia agung. Sungguh menakjubkan. Silakan duduk. Raja Dewa Agung Fang Yan tiba-tiba tersenyum. Ia menyerahkan posisinya sambil tersenyum dan memberi isyarat mengundang Ningki. Ekspresi Raja Dewa Bintang Langit menjadi semakin aneh. Para Raja Dewa di sisi dunia besar Fang Yan memiliki jejak ketakutan tersembunyi dalam ekspresi aneh mereka. Menghadapi seorang ahli, wajar saja jika Raja Dewa Agung Fang Yan bersikap seperti itu. Ketika pihak lain membunuh Raja Dewa Qingyang dengan lambayan tangannya dan menyerap vitalitasnya, itu menunjukkan bahwa kultifasinya jauh lebih kuat daripada Raja Dewa Fang Yan. Jika Raja Ilahi Agung Fang Yan tidak menurunkan statusnya, dunia Agung Fang Yan kemungkinan besar akan hancur hari ini. Cara pihak lain menyerang tadi sangat tegas dan kejam. Dia jelas bukan orang yang bimbang. Ningki tersenyum dan duduk di kursi milik Raja Dewa Agung Fang Yan. Kemudian, dia melihat sekeliling. Raja Dewa yang berwajah dingin itu segera melompat seolah pantatnya terbakar dan bersembunyi di belakang Raja Dewa Agung Fang Yan. Keringat dingin sudah membasahi sekujur tubuhnya. Kata-katanya yang tidak disengaja telah menyebabkan kematian Raja Dewa Qingyang. Siapa yang tahu jika pihak lain akan membalas dendam padanya. Para Raja Dewa lainnya juga berdiri tanpa sadar dan tidak berani duduk lagi. Raja Dewa Iblis berdiri di belakang Raja Dewa Agung Fang Yan tanpa ekspresi, kedua tangannya di belakang punggungnya. Pada sudut yang tidak dapat dilihat siapapun, telapak tangannya terus-menerus gemetar. Kalian berempat, silakan duduk. Ningki tersenyum pada Raja Laut dan yang lainnya. Di sini, Raja Dewa Bintang Langit dan dua lainnya saling memandang, masih merasa sedikit gelisah. Namun, Raja Laut memimpin dan duduk di sebelah kiri Ningki. Melihat ini, mereka bertiga tiba-tiba tercerahkan. Dengan Ningki di sekitar, mereka tidak perlu takut pada Raja Dewa di sisi dunia besar Fang Yan. Memikirkan hal ini, mereka tidak merasakan tekanan psikologis apapun dan duduk. Sebaliknya, Raja Dewa Agung Fang Yan dan yang lainnya, yang seharusnya menjadi pemilik tempat ini, berdiri di bawah semua orang dengan ekspresi yang berbeda-beda. Ku dengar Raja Dewa Agung Fang Yan ingin menemuiku. Ada apa? Ningki tersenyum dan mulai mengamati Raja Ilahi Agung Fang Yan. Ini, Raja Dewa Agung Fang Yan terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Kamu juga tahu bahwa dunia besar Senluo dan dunia besar Fang Yan sekarang adalah sekutu, kan? Mengenai aliansi sebelumnya, saya punya keberatan. Ningki tersenyum. Benar sekali. Sebelumnya, kami mengira bahwa dunia besar Senluo tidak memiliki Raja Dewa Agung. Oleh karena itu, daripada mengatakan bahwa itu adalah aliansi, lebih baik mengatakan bahwa dunia besar Senluo adalah pengikut dunia besar Fang Yan. Namun, zaman sekarang berbeda. Hubungan antara keduanya tentu saja harus berubah. Raja Dewa Agung Fang Yan mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang. Mata Raja Laut dan yang lainnya bergerak sedikit. Kata-kata pihak lain dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menyesuaikan sikapnya. Celestial Star Divine Monarch agak terkesan. Seorang Godly Monarch baru saja terbunuh, tetapi Great Godly Monarch Fang Yan dapat segera membuat pilihan yang paling tepat tanpa menjadi marah. Jika itu dia, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Bagus. Kalau begitu, kita bisa lanjutkan pembahasan masalah berikutnya. Kudengar kau ingin membentuk pasukan pelopor. Ningki tersenyum. Raja Dewa Agung Fang Yan mendesah dalam hatinya, lalu mengangguk. Benar sekali. Kita akan segera memulai perang dengan dunia besar ibu kota surgawi. Pasukan pelopor adalah praktik umum dalam pertempuran sebelumnya. Kau mengirim orang untuk mati. Ningki tersenyum. Setelah beberapa saat hening, Raja Dewa Agung Fang Yan mengangguk pelan. Kemudian, tanpa menunggu Ningki berbicara, dia melanjutkan, pasukan pelopor semuanya bisa datang dari dunia besar Fang Yan. Namun, aku harap kalian bisa menyergap Raja Dewa Agung dari dunia besar ibu kota surgawi bersamaku. Jika kita bisa membunuhnya, pasukan pelopor tidak perlu memorbankan terlalu banyak orang. Raja Dewa Iblis-Iblis dan yang lainnya tercengang pada awalnya, lalu mata mereka berbinar. Meskipun orang dari dunia besar ibu kota surgawi mengetahui keberadaan dunia besar Senluo, mereka tidak mengetahui keberadaan Ningki. Kalau saja mereka benar-benar berhasil membunuh Raja Dewa Agung dari dunia besar ibu kota surgawi, mereka akan menerima pahala yang amat besar. Jika kita menghancurkan Celestial Capital World, bahkan jika kita hanya bisa mendapatkan sedikit vitalitas, itu masih merupakan rentang hidup yang cukup besar. Raja Dewa Iblis menghitung dalam hatinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan jika dunia besar Fang Yan kehilangan Raja Dewa, manfaatnya akan lebih besar daripada nilai Raja Dewa Qingyang. Semua orang menantikannya, termasuk Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya. Mereka juga bisa membayangkan manfaat dari menghancurkan dunia yang hebat. Dunia besar Senluo milikku tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Ningki tersenyum, berdiri, dan berkata, Saya datang ke sini hari ini hanya untuk memberi tahu Anda. Saya harap Anda dapat menyampaikan pesan saya kepada dunia besar lainnya. Dunia besar Senluo tidak akan mengambil inisiatif untuk berperang tanpa tujuan ini, tetapi dunia besar Senluo tidak takut akan perang. Siapapun yang berani memprovokasi dunia besar Senluo, saya pasti akan turun tangan. Dengan itu, Ningki berjalan keluar dari Istana 12 Raja Dewa. Dewa Raja Bintang Surgawi dan yang lainnya terkejut, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Namun ketika mereka melihat bahwa Raja Laut telah mengikuti, mereka bergegas untuk mengejar. Dia menolak. Dewa Raja Iblis dan yang lainnya saling berpandangan, tercengang. Mereka semua melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Bagaimana dia bisa menolak? Dua Raja Dewa bekerja sama untuk menyergap Raja Dewa Agung dari Celestial Capital World. Kemenangan hampir pasti. Siapa yang tidak tahu manfaat dari menaklukkan Celestial Capital World? Mengapa Ningki menolak dengan tegas? Dia bahkan tidak ingin berpartisipasi dalam perang besar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, selama dunia ini masih besar, dunia besar manakah yang dapat terhindar dari pertempuran ini? He he, Raja Dewa Agung Fangyan tiba-tiba terkekeh. Ia melihat ke arah Ningki dan yang lainnya pergi, tatapannya berubah dingin. Sepertinya orang ini masih memiliki sedikit rasa kasihan di hatinya. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam perang besar. He he, aku ingin melihat apakah dia akan membatalkan keputusannya hari ini ketika umurnya sudah di akhir. Raja Dewa Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang Raja Dewa King yang sudah mati, aku khawatir peluang kita untuk menang melawan dunia ibu kota surgawi sangat rendah. Kata Dewa Raja Iblis dengan suara rendah. Semua ini karenamu. Kenapa kau tidak memberi tahu kami tentang kekuatannya saat kau melihatnya? Seorang Raja Dewa menatap dingin ke arah Raja Dewa Devilvin dengan tatapan dingin di matanya. Raja Dewa Iblis tercengang, lalu mendengus dingin, bagaimana aku tahu kalau dia sekuat itu? Aku bahkan tidak melawannya saat itu. Kalau bukan karena Raja Dewa King yang menyinggung perasaannya tanpa alasan, dia tidak akan mati hari ini. Baiklah, tidak perlu berdebat tanpa alasan. Sudah menjadi fakta bahwa Raja Dewa King yang sudah meninggal, belum lagi kalian semua telah memperoleh cukup banyak umur. Kata Raja Dewa Agung Fang Yan dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menutup mulut. Setelah beberapa saat hening, Raja Dewa Agung Fang Yan mencibir. Karena dunia Shen Luo tidak mau bergabung dengan kita, kita akan bergabung dengan dunia ibu kota surga. Jika kita dapat mengalahkan dunia Shen Luo, manfaatnya tidak akan terlalu buruk. Semua orang sedikit terkejut, bergabung dengan Celestial Capital World. Mereka berdua telah bertarung selama bertahun-tahun. Bisakah mereka benar-benar bersatu dengan santai? Selama masih ada cukup manfaat, orang di dunia ibu kota surgawi itu akan mengesampingkan sementara kebencian di antara kita. Raja Dewa Agung Fang Yan berkata dengan acuh tak acuh, sebelum melirik Raja Dewa Iblis. Kau akan pergi ke dunia ibu kota surgawi dan katakan padanya apa maksudku. Apa? Raja Dewa Iblis sedikit terkejut. Kilatan keterkejutan melintas di matanya, dan dia secara tidak sadar ingin menolak. Namun, ketika dia merasakan aura Raja Dewa Agung Fang Yan beredar di sekujur tubuhnya, dia segera menganggup dan setuju. Raja Ilahi Agung Beiksuan, apakah kita benar-benar tidak bergabung dengan dunia Fang Yan? Raja Dewa Gurun VIII akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya ketika tak seorang pun mengatakan apapun. Raja Dewa Bintang Surgawi memiliki pandangan aneh di matanya saat dia mengingat percakapannya dengan Ningki di masa lalu. Ningki hanyalah dewa tertinggi saat itu. Sekarang setelah dipikir-pikir, Ningki tampaknya telah mengungkapkan sikapnya selama percakapan itu. Dia tidak terlalu setuju dengan Raja Dewa yang menggunakan kematian makhluk hidup di dunia untuk memperpanjang umur mereka. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan api perang menyebar ke dunia besar Senluo. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi, Raja Dewa Matahari terbenam menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, jika tidak ada makhluk hidup yang mati, bagaimana kita bisa menjamin umur kita? Bahkan Raja Dewa Agung perlu menyerap kekuatan hidup makhluk hidup yang mati untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. He he, menyerap kekuatan kehidupan makhluk hidup yang sudah mati. Sejak dunia Senluo dan wilayah surgawi penciptaan bergabung, dunia Senluo telah terhubung dengan dunia lain di luar sana. Kedua belah pihak dapat turun sesuka hati. Pernahkah Anda memikirkannya? Jika Anda ikut serta dalam perang ini, maka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap hari, setiap saat, Anda akan berada dalam keadaan perang. Jika Anda mengandalkan metode seperti itu untuk bertahan hidup, maka apa gunanya menjadi Raja Dewa? Lebih baik kau hancurkan saja basis kultifasimu sendiri, dan kau tak perlu khawatir lagi dengan umurmu. Ningki tersenyum tipis. Raja Dewa Delapan Gurun dan Raja Dewa Matahari terbenam tidak berbicara lagi, tetapi dari mata mereka terlihat jelas bahwa mereka tidak setuju dengan perkataan Ningki. Jika kamu ingin bertahan hidup, caranya sangat mudah. Kamu mungkin tidak tahu, tetapi dunia Senluo memiliki 108 Raja Dewa. Hem, atau mungkin 109. Para Raja Dewa ini tidak memilih untuk berpartisipasi dalam perang antara surga dan 10 ribu dunia. Sebaliknya, mereka memilih jalan lain. Meskipun mereka meninggal, mereka meninggalkan beberapa petunjuk untuk generasi mendatang. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. 109 Raja Dewa. Raja Dewa bintang surgawi dan dua orang lainnya terkesiap, mengira Ningki sedang membual. Bahkan dunia Fangyan hanya memiliki 12 Raja Dewa. Bahkan jika dunia lain lebih kuat dari dunia Fangyan, mereka tidak akan jauh lebih kuat. Raja Dewa Agung Beixuan benar. Raja Laut tiba-tiba tertawa. Dulu, dunia Senluo memang memiliki lebih dari 100 Raja Dewa. Raja Laut, kamu. Ketiga Raja Dewa menatap Raja Laut serempak, mata mereka masih menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Kau harus tahu bahwa ras oceanik memiliki metode khusus untuk berkomunikasi dengan keberadaan misterius di kehampaan. Raja Laut tersenyum tipis. Raja Dewa bintang surgawi dan dua Raja Dewa lainnya terkejut. Mereka mengungkapkan ekspresi serius. Mereka telah mengetahui tentang metode ini selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya bisa menebak tentang keberadaan misterius di void. Mereka tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan tepat keberadaan seperti apa itu. Makhluk misterius itu seharusnya adalah leluhur klan lautku. Dia juga salah satu Raja Dewa di masa lalu, kata Jian Chen. Raja Laut tersenyum. Tidak heran. Mata Ningki berbinar. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa ras oceanik bisa berkomunikasi dengan monster itu. Para Raja Ilahi yang mati di kehampaan kemungkinan akan berubah menjadi monster serupa, dan mereka yang mati di kota raksasa akan berubah menjadi mayat kering. Terima kasih telah menonton!